Program naturalisasi pemain yang kini mulai mengeliat dalam dunia persepakbulan tanah air tidak membuat pelatih tim Las U19 Indra Syafri tertarik. Indra memastikan tidak akan merekut pemain naturalisasi ke dalam timnya. Indra lebih memilih memaksimalkan potensi pemain yang ada di dalam negeri. Menurut mantan pelatih Bali United masih banyak talenta-talenta muda dari berbagai pelosok negeri yang berkualitas, namun belum taruh kinerir dengan maksimal oleh asosiasi provinsi. Karena pemain Indonesia cukup untuk dibina, jadi tidak perlu menetralisasi orang untuk usia muda. Terutama U19, saya tegaskan belum atau tidak akan pernah ada neutralisasi di U19. Kecuali anak-anak Indonesia yang belajar dari negeri. Kasian ya, potensi-potensi yang ada ini, terus kita menetralisasi orang dari luar. Tidak masuk logika sehat saya. Sebelumnya Indonesia telah mendatangkan beberapa pemain naturalisasi ke suat merah putih, seperti Greg Nokolo, Sirgo Van Dyck, serta Stefan Oli Pali yang beberapa waktu lalu sukses mengantarkan timnas senior ke final Piala FF 2016. Dan terbaru adalah pemain yang bergabung bersama tim Ayak Junior, Estrawalian, yang kini memperbuat timnas U22. Sikit Rilo, Subandi, Kompas TV, Jakarta.